Baiklah, kita hari ini akan bahas mengenai spoiler OC di sistem reproduksi atau tas obstetri ginekologi di saat kepenetraan klinik maupun di UKMPPD. Baiklah, di sini ada beberapa merekin, jadi perlu kalian kenali di satu pos atau meja ujian usi, itu tidak hanya disediakan satu manekin yang terkait dengan soal di meja atau pos tersebut. Jadi akan diberikan beberapa manekin jebakan. Misal, manekin Pab Smear atau alat-alatnya Pab Smear Kit. Kemudian bisa juga nanti ada disediakan IUD. IUD serta manekinnya, maupun nantinya ada manekin untuk implan. Namun, manekin implan biasanya hanya boneka tangan dan juga alat implan. Setelah kita tahu instrumentasi di obstetri dan ginekologi ini, selanjutnya akan kita harus latih. Apa saja nih, beberapa soal yang sering masuk. Pengalaman gue saat OSTIO KMPPD tahun lalu, Februari 2020, B1, gue mendapat soal mengenai pemasangan IUD. Namun ada beberapa yang juga dapat paus smear maupun implant. Nah, kita harus review dulu dari anatomi dasar bahwa obstetri dan ginekologi ini adalah bagian dari sistem reproduksi dari Gio Pelfis. Pelfis artinya kan seperti mangkok. Jadi, itulah kita kembali lagi. Nah, harus kita ingat bagaimana manekin dari IUD hamil. Nah, bisa saja nih nanti kalian dapat soal tentang APN. Tentang APN, jadi nanti biasanya nih akan ada soal juga tentang ANC, antinatal care. Nah, antinatal care, jadi kalian perlu mengingat lagi bagaimana pemeriksaan Leopold. Nah, Leopold 1, Leopold 2, ya. Nah, Leopold 1, 2, dan Leopold 3, ya. Kemudian bagaimana edukasi pada ibu hamil, ya, mengenai gizi, ataupun misalnya ada kasus keluhan nih. Oh, dok, saya ada ambien. Pertama hamil ini ambien saya makin besar. Mengapa ya, dok? Ya, kalian perlu edukasi ya. Bagaimana perkembangan bayi janin, maksudnya janin ketika kehamilan itu menekan bagian dari tulang panggul, ostacrum, ya. Jadi, seperti ini, ya. Nah, lokasi ostacrum itu dekat dengan rektrum. Jadi, bu, ambien ibu itu, ya, membesar karena tekanan dari janin yang ibu kandung, ya. Bisa dari kepalanya, atau mungkin bisa dari tendangan kakinya, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Untuk misalnya soal edukasi tentang ANC. Atau ANC tentang defisiensi besi, nih. Itu kasus yang cukup banyak, ya. Jadi, jangkul besi, ibu harus lebih banyak makan seperti daging, ya. Dan target HB-nya berapa, kalau bisa di atas 11, ya, perusahaan hamil. Dan juga jangan lupa rutin cek ANC. Minimal itu 1x trimester 1, 1x trimester 2, dan 2x trimester 3, ya. Nah, dan bagaimana status TT-nya, ya. Kemudian, untuk APN tadi, ya, harus hafal, ya, nyanyian waktu langkah pesalinan, ya. Nah, dan juga bagaimana manajemen kalah tiga, ya, manajemen placenta. Nah, lalu nantinya, bisa saja nanti kalian di stase KB, ya. Di stase KB, jadi nanti kalian akan ada pemasangan IUD, ya. Nah, oke. Atau nanti pemasangan implant. Implant biasanya disediakan minor set, ya. Nah, minor set. Bagaimana kita insersinya nanti. Dan nanti pemeriksaan PAP Smear Kit, ya. Nah, ini nanti akan ada keter bebek, ya. Kemudian spatula air, Cito Brush, dan nantinya akan ada Slide Microscope-nya, ya. Nah. Ini, ya. Oke, nanti akan saya contohkan Masting. Masting gelap tadi. Kita mulai dari IUD, ya. Oke. Oke, ketika kalian di meja stase ginekologi, POT3, ya. Kalian, misalnya nih, ada teman. Pak, Bu, saya agak mau pasang AB. Oh, iya. Kita silakan baring, Bu. Lakukan konseling dulu, KB, ya. Bagaimana pastikan itu, pastikan, ya. Apakah sudah pernah menempat mengenai KB atau belum, ya. Konseling-nya. Nah, lalu setelah dipastikan, setelah konseling KB dan di-infoam concern, silakan baring, Bu. Kita tanda tangan. Tapi, kita inform pasang, jangan lupa tadi tanda tangan, ya. Nah, kita suruh baring, lalu kita berikan yang namanya penutup, ya. Nah, kita suruh minta pasien untuk di-infoam terlebih dahulu. Lalu kita berikan selimut. Nah, lalu kita minta pasien posisi ditutomi, ya. Nah, jadi pasien sudah ditutomi, nah, ya, jangan lupa dilepas, ya. Sepatunya ini tadi. Nah, lalu kita lakukan yang pertama, nah, setelah pasien berbaring, kita lakukan terlebih dahulu inspeksi, ya. Nah, tadi kalau KB-nya memang IUD, ya. Kalau pengalaman saya tadi, nah, kita lakukan inspeksi, nah, dengan terlebih dahulu kita pakai handscone, ya. Jangan lupa, APD, ya. Nah, lakukan inspeksi, kita cek apakah ada ganjolan, ya. Nanti kita menjar bartolin, ya. Apakah ada lengkap, apakah ada laserasi, nah, bekas suka atau bekas FPC atau me. Nah, lalu setelah kita lakukan inspeksi, nah, kita siapkan alat untuk kecor bebek, ya. Nah, kecor bebek semikit ini. Jadi, ya, kita kecor bebek dari sini, nah, kita pastikan terlebih dahulu kecor bebek ini sudah didespeksi. Teril, ya. Oke. Nah, ya, bu, nanti saya akan masukkan kecor bebeknya, mungkin kurang nyaman, ya, bu. Nanti tarik nafas. Ya. Nah, jangan lupa kita lakukan fixasi di bawah. Nah, jangan, dan pastikan spekulum kecor bebek dalam keadaan tertutup, lalu kita masuk, setelah agak masuk ke dalam, baru kita sedikit putar, ya. Nah, lalu tarik nafas, bu. Nah, kita tampilkan sertik secara aku, ya. Ya. Kita cek, ya. Nih. On. Eee, sebenarnya kita perlu yang namanya tenakulum, ya, tenakulum, ya, tapi tenakulum sebenarnya mirip dengan pintar ini, tapi lebih panjang. Terus kita masuk, ya, ke dalam. lalu kita fixasi, jadikan tenakulum ini seperti kemudi, ya, kemudi. Nah, lalu kita siapkan yang namanya IUD ini, ya, IUD. Nah, jadi, ketika menyatakan IUD, itu, biasanya ini sudah dibuka, ya, apalagi kalau kalian bukan terserta usia yang pertama, ya. Nah, ini sebenarnya ada laftas untuk untuk ininya, edukasi, ya, biar pasien lebih yakin boleh dipersilapkan ke pasien untuk baca. Nah, ini yang namanya IUD yang sebenarnya kalau saat di OSG ini sudah terbuka, ya, biasanya. Nah, sudah terbuka. Nah, jadi nih, ini bisa kita ngasih, ya. Nah, pada saat di OSG ini biasanya ini belum ini ya, belum terpasang ini. Jadi, memang seperti cover T, terus T benaran, ya. Nah, ini perlu kita masukkan terlebih dahulu. ya, Kita perlu masukkan. Ya, Bu, jangan lupa kita informasi kepadanya. Bu, ini IUD-nya sudah dalam kondisi baru, ya, Bu. Nah, kita pasukan baru. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu, nih, IUD-nya, ya, ke dalam tabung inserter, ya. jadi yang tembaga ini IUD-nya cover T, ini inserter, jadi IUD itu harus masuk, ya, IUD harus masuk ke dalam inserter. Oke, ini sudah masuk, ya. Ya. Jadi, lebih posisinya seperti ini. Jangan lupa, sebelum kita insersi tadi, sebenarnya perlu kita lakukan yang namanya pengukuran kedalaman setik, Nah, sebenarnya ada sonde, ya. Ada sonde, nanti kalau ada sonde, sonde itu besi sebenarnya, Jadi, kita longguri sonde itu dengan dengan yang namanya betadine, lalu kita lihat, nah, sebenarnya kalau mentok itu, nah, terasa ya, ada, ada yang namanya hambatan tuh, yang di ujung, ya, di ujung dari ini. Ini kalau tertik, ya, ya, terangkortek selalu habis seperti ini. Ini sudah mentok, yang namanya pengukuran sonde tadi. Nah, jadi, sudah sonde diukur, nah, dipastikan kita lihat tuh, lunturnya sampai batas mana, ya. Nah, oh, iya, ada, nah, jangan lupa, terus, ya, kita lakukan sebenarnya masukkan IUD secara notas, ya, secara notas, jangan, jangan menyentuh si spekulum ataupun si tenakulum, ya, sebenarnya, dan harus langsung masuk ke dalam cervix. Tujuannya apa? Biar, biar meminimalisir infeksi, ya. Oke, kita masuk, itu, masuk, setelah si si inserter masuk ke dalam cervix, baru kita dorong sampai tombol biru tadi. Nah, biru akan tepat dimuara dari si cervix, ya, bibir cervix, ya, seperti ini, ya, 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 mentok, ya, mentok dari bibir, nah, kalau dilihat dari atas seperti ini, nah, ya, jadi sudah pas di ujung, ya, si IUD sudah siap untuk dilepas oleh si inserter, baru nanti kita tarik inserter, ya, tarik inserter, tarik inserter, maka, nih, huruf T-nya mengembang, ya, nah, IUD sudah terpasang, ya, nah, pelan-pelan, nih, nanti, IUD tadi, nah, kita tarik, ya, nah, oke, IUD sudah terpasang, talinya, nih, boleh, nih, digunting, ya, karena nanti kurang nyaman ibunya, protek nanti bapaknya, kita harus potong, oke, setelah dipotong, dirapikan, ya, jangan lupa kita edukasi, Ibu kapan, kalau misalnya nanti ada pedaran atau ini, biar konsul lagi ke saya, ya, nanti ada, misalnya adanya di, kita akan usi obat, nah, hati-hati, melepas spekulumnya, harus kecil-kelan, ya, nah, tetap, biar aja yang ke, oke, ya, selanjutnya, ya, kita buang ke tempat dekontaminasi, jangan lupa tadi sebelumnya kita harus, misalkan peksi terlebih dahulu, ya, nah, peksi buang pakai kapas, ya, sebelum pemasangan tadi, dan sesudahnya, kalau jika memang ada, sesuka-suka, nah, ini bisa digunting, nah, namun nanti kalau misalnya nih, kalian A+, dapat, soal yang, melepas IUD, nah, kalau melepas IUD, kita pasang spekulum, ya, kita pasang spekulum, kita harus dipasang, nah, spekulum, ya, pasang spekulum, tampakkan, secara aku, ya, oke, kencangkan, nah, nanti, kita pakai, kita ambil tali dari si IUD, ya, kita ambil si IUD, ini memang, sebenarnya harus lebih panjang lagi, ya, lebih panjang, posisinya nih, jadi tadi, lalu-nya harus ini dulu ya, nah, sebenarnya, lalu-nya nggak, kacang ini, ya, kalau sudah dapat tali, setelah dimasukkan spekulum, ditarik, terus ya, lalu, tarik lepas bu, nah, ini, ini, kalau di manusia, sebenarnya lebih besar ya, ukurannya ya, kurang lebih seperti itu sebenarnya, ya, tarik-tarik bawah, baru lepas, ya, 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 itu tadi, pemasangan ID, ya, nanti kalau misalnya ada soal lain, ada soal, dari IUD, dia langsung mau pap smear, bisa saja tuh, variasinya, ya, jucur bebeknya tadi, kita, kita pasang, terus kita pasang, ya, kita rapatkan dulu, ya, kita pasang, tampakkan kursus secara aku, ya, secara aku, lalu, kita, kalau mau pap smear, kita siapkan nih, yang namanya, ya, ini untuk screening kanker ya, bu, jadi, kanker cervix ini, nah, kita, siapkan reagen ya, dari kaca tadi, terus, kita, untuk indoservix, indoservix itu, pakai yang namanya, sitobrass, ya, indoservix, kita masuk, ya, masuk, kita puter, nah, terus, setelah dapat sampel, kita, lakukan secara, tuh, ini preparat si, indoservix, ya, kemudian, kita buang ke sampah infeksius, nah, kita, juga lakukan pengolesan pada ectoservix, ectoservix, ya, jadi, dengan spatula air ini, nah, kita masukkan, ya, oke, kita masukkan, lalu, kita, putar, 24, 360 derajah, ya, nah, kita juga oleskan, ke, plus preparat, ya, oke, ya, masuk, untuk, untuk, baik, biasanya, dari papsenya, baru kita ipa, ya, kita total dengan, yang namanya, larutan, cukah, ya, nah, larutan cukah, nah, kita total, kita cek, apakah ada nanti, lesi asetowite, jika ada lesi asetowite, maka curiga, akan ada, lesi, yang mengarah ke, kegenasan, kita, latihan konfirmasi, nanti, dengan, PA, patologi anatomis, ya, itulah, eh, khas-khas yang cukup sering, khas-khas yang cukup sering, khas-khas yang cukup sering, khas-khas yang cukup sering, nanti ada menek nutus, dia masuk tangan, ya, masuk tangan, nanti, bisa pasang, bisa nyabur, khas-khas yang cukup sering, setelah, eh, beberapa pengalaman saya, belajar, siapa untuk, ke MPPD, di start of the day, menampukan bermanfaat, ya, semoga dulu semualah, one shoot, MPPD, ya, ini, saya bermanfaat, akan di share, like, dan subscribe, ya, oke, nantikan di skillet-skillet, selanjutnya, ya, tentunya di channel saya, thank you very much for your attention, bye-bye.